Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman saya kenang jadi kali ini kita akan mereview settingan lid dan clean dari efek falton GP200 ini termasuk efek baru ya jadi mungkin teman-teman yang baru beli merasa kesulitan untuk nyeting jangan buru-buru dijual dulu ya efek ini karena efek ini sangat canggih sudah memiliki fitur balance output LR ya bisa stereo ini sudah sangat canggih ini teman-teman yang kesulitan nyeting yang jangan dijual dulu ya ini akan saya bantu sebisanya untuk menyeting klik dan clean dari GP200 dan yang punya keluhan kenapa efek saya kok kalau sendiri bunyinya keras tapi kalau musik bareng bisa apa bisa pelan ya enggak kurang 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 nonjol ini akan saya bongkar disini semoga bisa membantu itu teman-teman Oke ini enggak usah review pakai gitar ya karena settingan ini sudah lumayan mateng bisa untuk live langsung panggung nanti akan aku buka sekalian di globalnya globalnya untuk keseluruhan global ini ya untuk keseluruhan global ini ini akan aku buka semua untuk globalnya seberapa nanti oke langsung aja Aduh langsung aja di clean ya Aduh tombolnya masih keras langsung di clean cleannya di akustik Hai prerenya presentrainya present apa ini ya present yang ini re nya di kom posisi sustain 20 volume 40 sudah mentok ya terus pindah di AMP AMP nya ada di book svcl gen 30 present present nya present 50 volume 100 bass 20 treble 65 break posisi on gain 30 present 50 volume di 100 sudah ini ya bolak balik ini ya terus NR nya threshold nya di 40 posisi di gate 1 kabinet nya volume di 100 terus low cut nya posisi di 175 hekat posisi off nanti bisa low cut di 200 hekat mungkin bisa di 800an juga bisa nanti selera ya terus eq nya eq nya ini ini biasanya ini bass ini ini bass atau low posisi di 5 terus eq nya ini frequency nya di frequency 400 khz di 2 ini 900 khz ini di min 4 terus ini yang di 1 ke 6 khz ini di 6 4 khz ini di 20 volume nya di 55 udah ya terus delay nya ini aku gak pake itu ya gak pake mode mode delay biasanya aku kan pake chorus kalau mau dikasih chorus juga bisa ini di on kan posisi di B chorus juga bisa ya di B chorus posisi nya di B chorus misal pengen dikasih chorus bisa di B ke kelihatan ya di B chorus gap nya di 30 rate nya di 0 20 volume di 50 terus delay nya delay posisi di pure pure mix nya 4 time nya 100 feedback 12 SINC nya off trail nya off reverb nya aku biasanya pake plate misal pake hole juga bisa tapi aku disuka di plate kalau untuk live mix nya di 20 DK nya 40 EGDM EGDM D49 sudah sum apa distorsi atau dis distorsi nya compress nya di kom bentar bentar distorsi nya compress nya di kom DCOM sustain posisi 20 volume posisi 50 disk nya pake OD 9 disk nya pake OD 9 gain nya di 30 tune nya di 70 volume di 50 terus AMP nya pake solo solo lead AMP nya kelihatan ya solo solo 100 LD gain di 33 present di 75 volume di 50 bass 50 middle 50 treble 50 gain 33 present 75 volume 50 itu bolak-balik ini terus NR nya di gate 2 posisi NR nya di kedua threshold nya di 35 attack 23 attack 23 release di 60 sudah mentok kabinet nya di UKTD kabinet di UKTD ini lebih tebel menurut aku teman-teman bisa pakai UKTD terus bisa pakai yang ini mana ya bisa pakai solo juga bisa yang bisa teman-teman pakai UKTD terus solo mana ya banyak ini sementara ini di UKTD kabinet UKTD volume 100 low nya 100 high nya 5000 terus EQ nya di gitar EQ posisi 1 gitar EQ posisi 1 low nya 2 frekuensi nya 5 400 yang 400 hasil 5 yang 800 hasil 45 yang 1,6 ini 30 yang 4 hasil ini 4 volumenya di 50 terus delay nya di tube atau tube B kelihatan ya di tube mix nya di 15 time nya 110 hitback nya di 15 ini untuk distorsi tidak pakai reverb bisa nyauh reverb nya tak mati karena kalau pakai reverb biasanya kalau di jam itu kayak ada reverb nya itu aneh kalau menurut aku ya kalau teman-teman suka reverb dikasih reverb aja ini referensi aja gak saya pakai reverb terus delete nya lead nya posisi pre nya di S kompe S kompe ini yang biasanya teman-teman keluhkan ya kenapa efekku falton itu kalau main sendiri itu kenceng tapi kalau musik bunyi baru suaranya itu pelan biasanya kendalanya itu disininya di S kompe nya ini ini threshold nya ini di 20 rasionya di 40 rasionya di 40 volume nya di 60 nah attack nya di 20 release nya di 40 tune nya di 50 blend nya di 50 nah biasanya kan teman-teman yang biasanya mungkin pakai yang ini ya yang kom biasa ini kan cuma sustain sama volume kurang komplet biasanya ini yang lebih komplet yang S kom ini ya mungkin bisa membedakan terus distorsi nya pakai OD9 sama gen 35 tun 75 volume 50 AMP nya di solo LD solo lead mungkin gen 33 present 75 volume 50 bass 50 middle 50 tribu 50 terus NR nya threshold nya 35 tag 23 release 60 posisi di gate 2 posisi di gate 2 terus kabinetnya duktd volume 100 lokat 100 hekat 5000 terus EQ nya posisi di gwitar EQ1 125 Hz ini posisi di 2 400 Hz posisi di 4 terus 800 Hz posisi di 4 5 ini biasanya ini untuk lead khusus untuk lead biasanya ini dipol dipol sampai 50 biasanya ini ini kan mid ini mid ini kalau untuk teman-teman ini usahakan ya di 45 di 45 di 45 di 50 ya tapi kalau untuk sampai ke 50 biasanya itu cenderung terlalu ngemid jadi ini aku pakai di 45 untuk teman-teman ini nggak boleh terus terus itu aku nggak boleh kurang dari 40 rasanya nggak enak banget rasanya kalau untuk dendrit ya kurang di 40 rasanya nggak enak banget ini terus 1,6 khususnya di 30 4 khusus di 4 volume di 50 udah mentok terus delaynya di posisi tube tube delaynya posisi di tube kelihatan nggak kelihatan ya mixnya di 18 time di 55 51 feedback di 20 terus untuk reverbnya ini di plate reverb di plat mix di 15 di decay di 30 ekdam di 40 saya untuk lead ini ujung untuk kenong nggak usah direview lah untuk kenong mungkin teman-teman juga bisa untuk kenong kalau nggak bisa nanti bisa WA saya untuk setting kenong nya terus global nya posisi knockout off ya terus input input modenya di posisi di line input level ini jangan sampai melebihi 1 atau 2 suaranya akan keratak keratak terlalu peka ini jadi agak turun mungkin bisa di min 2 atau min 4 ini aku di min 5 di min 5 knockout posisi off knockout posisi off terus untuk apa global eq nya global eq level di 50 posisi on level di 50 low cut di 60 band 1 frekuensi 1000 band 1 key di 50 band gain band 1 gain di 0 db band 2 frekuensi di 500 band 2 eq key key nya itu update 2.0 band 2 gain di 0 db band 3 frekuensi di 1000 band 3 key di 5,0 band 3 gain di 0 db muter muter oh masih panjang sekali band 3 frekuensi di 1000 band 3 eq di 50 band 3 gain di 0 db band 4 frekuensi di 1000 band 4 d 4 8 band gain di 0 db high cut nya posisi di 14 13 30 hazard ya untuk bisa di bisa di 1000 juga bisa untuk high cut nya kalau untuk di 1000 mungkin di 10 10 1000 10 mungkin 10 1000 untuk di 10 1000 atau 8000 juga bisa tergantung selera dan pickup nya juga nah ini sudah bisa digunakan untuk live panggung ya teman-teman bisa digunakan untuk live panggung terus tergantung pickup nya nanti kalau pickup nya ini aku review nya apa biasanya aku pakai gitar ini ya gitarnya sudah aku ringkesi jadi gak sempet pakai gitar karena males udah malem terus untuk apa untuk pickup nya di hamburger hamburger ya ini setting nya untuk pickup hamburger hamburger nanti kalau mau SS nanti bisa dirubah lagi di apa AMP nya AMP nya juga bisa triple middle nya ini diganti gak usah rubah global nya kalau menurut aku sih ya lebih simple di AMP nya itu dirubah oke teman-teman sampai disini dulu dan jangan lupa di subscribe ya untuk membantu channel ini oke semoga bisa membantu teman-teman yang punya efek valetan GP200 jangan buru-buru dijual oh ya efek ini ya biasanya efek ini kendalanya cuma di sweet nya sweet nya itu kalau dipencet itu agak menjeda beberapa detik tapi ya gak begitu kelihatan senyap gitu tapi gak langsung masih beberapa detik lama cerau itu itu apa gak pati okroso gak begitu terasa dan untuk apa kalau pengen di upgrade ini ini sudah frameware ini sudah yang f1 f1 5 titik kosong yang terbaru ini sudah di di upgrade ini pokoknya rajin-rajin upgrade dan semoga falton segera menambah apa harmonis untuk isian efeknya ini biasanya kan setiap beberapa bulan kan ada tambahan suara baru suara baru untuk falton ini kan bisa di upgrade langsung lewat laptop dan ini untuk teman-teman yang gak punya laptop bisa langsung di setting secara manual semoga bisa membantu teman-teman yang gak punya laptop biasanya tapi ini juga aku settingnya juga di laptop tapi laptopnya dipakai kuliah adikku oke oke teman-teman semoga bisa membantu teman-teman dalam setting falton gp200 wassalamualaikum marahmatullahi wabarakatuh